Nama burungnya JM, kenapa dikasih nama JM? Karena temannya suka bergadang, makanya kalau burung ini masuk nanti kasih nama JM ya menurut kata teman itu dah yang dipakai JM Bukan janda muda itu, jam malam, banyak temannya yang masih nyebut janda muda, jenderal muda, banyak dah Cuman sama temannya itu disuruh kasih nama JM itu aja dah, sama mas Nasir Oh awalnya burung itu dari desa Belum begini masih belum bulu tua, bulu muda dari yang punya itu, awalnya yang punya terus dipantau lah bareng sama mas Nasir Sedil dibawa ke gini, ke rumah, sampai ke rumah, tak coba begini, masih begini ngejar, ngejar nakal dah burungnya Terus tak rawat sampai ngurak, habis ngurak ini baru dua kali dicoba, Alhamdulillah mau kemarin Dapatnya sih, sekitaran berapa bulan ya? Ada enam bulanan dah, dapatnya dari desa itu, awal burung itu dari temannya mas Nasir sendiri sih Awalnya gak mau dijual, terus dia karena banyak kesibukan, terus gak kerawat burungnya, akhirnya mas Nasir suruh Ini kalau ada temannya yang nyari burung, ini burung saya mau dijual mas Nah terus gitu-gitu dipantau lah sekali Sekali pantauan, masih belum di sampai berapa kali pantauan, tiga kali pantauan Itu baru dikasih sama orangnya Kalau teler di rumah sih, ya kayak itu dah Buka ekor Tapi kalau di rumah itu ada gininya, ada nekuknya, lelep dah kalau di rumah Kalau rawatannya itu sih biasa sih, saya rawat biasa, gak terlalu banyak gini-gini Gak terlalu banyak ngikutin cara-caranya temen, disuruh gini-gini gini, saya gak ngikutin caranya temen Saya fokus saja burung satu itu, akhirnya kemarin mau dia, mau tampil di gantangan sampai akhir dah Itu dah sepuas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau tipikal burung itu gampang menurut saya Pokoknya dia di cas itu Dah biarin dah di cas, gak usah ngecek, 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 ngecek Dah biarin dah biarin, ditinggal ngecas Waktunya naik, naik dah Bebas, kalau casnya itu bebas mas Cas bawah bisa, cas atas juga bisa Kemarin itu karena mendung agak gerimis Ya sedikit gininya tempat casnya Akhirnya saya tidak punya tempat cas di atas Terpaksa di bawah Di bawah itu pun aduh rame sekali Kena tendang, kena gini-gini sampai sangkarnya Dah biarin dah saya pasrah aja pokoknya Terserah burungnya dah Untuk rawatan harian Rawatan harian Saya sih Tiga hari Seminggu tiga kali saya mandi Yang kere ekstra puding Ekstra puding Nonet app Buah Kalau buah sekali satu minggu Saya kasih buah apakates Ada pisang saya kasih pisang Ada buah apel saya kasih apel Pokoknya kalau buah itu lahap sekali Kalau penawaran sebanyak mas Dari kemarin itu banyak dah penawaran Sampai semalam ini banyak yang ngejar Tapi saat ini Belum saya jual Soalnya burungnya masih mudah sekali Kedepannya itu Gini apa Kedepannya itu cerah sekali gininya Potensinya itu tipikal burung petalung dah Kepenawaran Dari kemarin dari 20 Ada yang 30 Sampai angka 40 kemarin Sampai semalam nih Tapi saya mohon maaf dulu bos Belum Dijual masih mau tak pakai sendiri Soalnya masih seneng bos Kalau untuk saat ini Belum saya jual untuk saat ini Mohon maaf dulu belum bisa jual Kalau untuk saat ini Kedepan akan main apa Ya kedepan Minggu besok Minggu besok nggak main Minggu lagi baru ke AMM Target Pengen main apa Ya kalau target pengennya sih ke Jogja Ya bisa bersaing di Sama aniser-aniser Blok Barat Targetnya Piala Raja Pengennya main ke Blok Barat Biar bisa satu panggung sama burung-burung papan atas Burung-burung ternama ya Kayak Holiday Terus hafal banyak lagi Burung-burung yang Dasar-dasar dah di Blok Barat Pengennya begitu mas Pengennya satu panggung sama Burung-burung ternama itu Tuhan Dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati